Gunung Lewo Tobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi sejak minggu malam. Sedikitnya 800 warga kini mengungsi di seputaran kantor camat Wulanggitang. Aktivitas Gunung Api Lewo Tobi Laki-Laki di kecamatan Wulanggitang Kabupaten Flores Timur kembali meningkat sejak minggu malam hingga pagi hari ini. Akibatnya ribuan warga di dua kecamatan yang mengelilingi Gunung Api dengan ketinggian 1.584 meter dari permukaan laut ini terpaksa mengungsi. Pihak PVMBG pun menaikan status gunung dari waspada ke siaga, penyusul adanya pusat erupsi baru yang berasal dari rekahan di sebelah Tenggara Puncak Gunung. Di satu ada Duli Pali, ada Nerebolan, ada Hewa, ada Nawakote, ada Balalatang, itu yang saya ingat. Yang sudah masuk, yang di sini katanya ada 800 lebih, kalau yang di Duli Pali tadi laporannya bilang 11 kakak, itu yang saya ingat. Kebutuhan mereka itu adalah air, terus ada masker, ada juga beras, ada juga alas tidur, ada juga dapur umum. Pemerintah setempat pun mulai melakukan pendataan terhadap warga yang mengungsi. Dari Larantuk ke NTT Taufik Koban, TV One, mengabarkan.